Hai Bro, selamat datang kembali di kanal YouTube Indonesian Creative. Ya, pada video kali ini, saya akan mengulas bagaimana cara membuat speaker bluetooth menggunakan kardus bekas. Berbeda dari speaker bluetooth kebanyakan, jika dilihat, speaker bluetooth ini mirip dengan kepala robot yang terbuat dari kardus. Walaupun begitu, suara musik yang dihasilkan speaker bluetooth ini gak kalah bagus dari speaker bluetooth lainnya. Untuk lebih lengkap dari proses pembuatan sampai bisa digunakan, tonton video ini sampai selesai. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan dan nanti juga akan saya jelaskan satu per satu. Pertama, siapkan dua potong kardus yang tebal dengan ukuran sebagai berikut. Lalu, ambil satu potong saja yang akan saya kasih lubang untuk menempatkan dua-dua speaker yang sudah saya siapkan. Sebelum dipasangkan, ukur dulu supaya letaknya presisi antara kiri dan kanan. Kemudian, ukur juga diameter pada speaker untuk mengukur lubang yang akan dibuat. Selanjutnya, ukur jari-jari yaitu setengah dari ukuran diameter speaker. Setelah itu, gambar pada kardus yang akan dilubangi. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak melenseng dari posisi, lalu lubangi sesuai pula yang sudah dibuat menggunakan cutter. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai cutter mengenai tangan. Kemudian, pasang speaker pada lubang yang sudah dibuat. Gunakan lem bakar atau lem alteco atau sejenisnya. Di sini, saya menggunakan speaker 4 ohm 5 watt. Setelah itu, ambil potongan kardus untuk ditempel di speaker. Akan digunakan untuk menempelkan baterai dan modul yang akan saya pasang. Berikutnya, ambil baterai 3,7V seperti ini dan langsung saja ditempelkan ke belakang speaker. Lalu, ambil modul speaker bluetooth seperti ini. Kita lepas dulu semua kabel yang terpasang. Kemudian, pasang menggunakan double tape. Tempelkan di sebelah baterai. Selanjutnya, ambil 2 kabel dengan warna biru dan kuning yang tadi sudah dilepas. Pasang dengan solder pada pin atau kaki speaker. Warna biru untuk kaki min dan warna kuning untuk kaki plus. Begitu juga pada speaker yang satunya. Setelah itu, pasang kabel ke soket yang tersedia di modul bluetooth amplifier. Sesuai tulisan yang tertulis. L out untuk speaker sebelah kiri. Dan R out untuk speaker sebelah kanan. Berikutnya, ambil kabel dengan warna merah dan hitam yang tadi dilepas. Solder kabel warna hitam ke kutub negatif pada baterai. Dan kabel warna merah ke kutub positif pada baterai. Sudah, biarkan dulu seperti itu. Selanjutnya, siapkan 2 potong kardus dengan ukuran sebagai berikut. Pasang di bagian bawah dan bagian atas speaker. Usahakan dipasang dengan presisi supaya enak untuk dilihat. Kemudian, ambil 2 potong kardus dengan ukuran sebagai berikut. Langsung saja, pasang di bagian kiri dan kanan. Pasang dengan presisi. Selanjutnya, pasang saklar on-off seperti ini. Tapi, sebelumnya akan dibuat dulu lubang sesuai ukuran saklar. Pada bagian atas speaker, lubangi menggunakan cutter. Lakukan dengan hati-hati. Setelah saklar terpasang, potong kabel warna merah yang tersambung pada baterai. Kemudian, hubungkan pada kaki saklar seperti ini. Dan, untuk mengisi daya pada baterai, saya membutuhkan modul charger khusus untuk mengisi baterai 3,7V dengan input power 5V. Tentukan di mana modul akan diletakkan dan buat lubang untuk meletakkannya. Sebelum dipasang, siapkan kabel warna merah dan warna hitam secukupnya saja. Solder kabel warna hitam pada pin B-min dan kabel warna merah pada pin atau kaki B-plus di modul charger. Berikutnya, kabel hitam kita sambung ke kutub negatif pada baterai dan kabel merah ke kutub positif pada baterai. Ingat, jangan sampai kebalik. Nanti meleduk, ya nggak sampai meleduk juga sih. Setelah itu, pasang modul charger menggunakan double tape. Caran saya, jangan menggunakan link bakar karena saat baterai diisi atau di-charge kemungkinan modul akan hangat, mungkin juga panas sehingga link bisa saja meleleh lalu terlepas. Pasang serapi mungkin, ya bro. Jangan lupa buat lubang kecil di atas modul charger supaya lampu indikator bisa terlihat dari luar saat baterai diisi atau di-charge. Lalu, tutup speaker bluetooth dengan kardus yang sudah disiapkan dari awal tadi. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk speaker bluetooth yang sudah saya buat. Tapi, ini belum selesai. Saya akan buat lubang kecil lagi di belakang speaker dengan diameter sekitar 1 cm supaya udara dari getaran speaker bisa keluar masuk sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Menggunakan kardus sebagai bahan untuk membuat speaker ini sifatnya hanya opsional, ya bro. Kalian bisa menggunakan bahan lain seperti papan triplex atau mecha acrylic sehingga speaker yang dibuat lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. Misal, kalau menggunakan mecha acrylic bisa juga ditambah bus radiator supaya bisa lebih tahan apabila terkena air. Agar lebih menarik, bisa juga diwarnain atau dikasih stiker. Menurut saya, ini sudah cukup bagus dan unik. Yang terakhir, sebelum dicoba, cas dulu baterainya menggunakan charger yang biasa digunakan untuk handphone. Dalam sekali cas sampai penuh, speaker ini bisa menyala kurang lebih 12 jam non-stop bergantung kualitas baterai yang digunakan. Bila ingin lebih awet, bisa juga ditambah lagi baterai di dalamnya. Nah, setelah terisi penuh, speaker siap untuk digunakan. Cara untuk menggunakannya sebagai berikut. Pertama, nyalakan sampai ada bunyi seperti ini. Selanjutnya, nyalakan dahulu bluetooth pada handphone. Bisa juga menggunakan PC yang sudah support bluetooth. Setelah itu, cari dan sambungkan pada DWCT 14 Plus atau nama bluetooth dari speaker. Oke deh, speaker bluetooth dari Cardus siap untuk digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lah, kalau begitu cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Membuat suatu barang yang pada akhirnya bisa digunakan, itu akan menciptakan rasa kepuasan tersendiri. Untuk skema rangkaian dan bahan-bahan yang saya gunakan akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ingat di kolom deskripsi. Oke, tolong bantu suka sebarkan komen-komen bila ada pertanyaan dan saran. Klik berlangganan pada channel ini bagi yang belum berlangganan. Yang pastinya gratis. Oke, sekian dulu. Bye. Jangan kaget.